Yang kedua, ini Tim Mustika Sari. Terima kasih, Bu Ati, yang sudah menginisiasi, kemudian mengadakan acara ini. Kemudian, Bu Kaka, Bu Astri, ketua kelompok kalian, Bu Astri Ulandari. Terima kasih. Kemudian, Bu Sri Widaningsih sebagai MC. Dan juga ini ada Bapak-Ibu dosen, terutama di Prodi Diploma Pemasaran, Manajemen Pemasaran. Dan juga anak-anakku semua, mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan, terutama hari ini yang hadir adalah Prodi dari Manajemen Pemasaran. Alhamdulillah, kita semua hari ini bisa berkumpul, walaupun di MediaZoom, dan juga walaupun dalam kondisi pandemi yang nampaknya juga jumlah yang terpapar ini makin banyak, tapi semoga ini tidak mematahkan semangat kita. Kita harus happy, kita harus senang, karena konon katanya dengan happy, ini bisa menambah imun kita. Bahkan kalau dari penelitian itu bisa sampai 70-80 persen. Kalau kita happy, semangat itu akan menambah imun kita, selain kita menambah iman tentu saja. Baik, Alhamdulillah, hari ini Kuliah Umum Bela Negara. Ini adalah bagian dari visi kami di Fakultas Ilmu Terapan, bahwa memang visi kami di Fakultas Ilmu Terapan, Fakultas Fokasi, kami tidak hanya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang unggul dalam hal knowledge, skill, tapi juga kami ingin mencetak mahasiswa yang unggul dalam hal atitude dan juga bernegara. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dengan modal kewarganegaran yang kuat, kita sebagai warganegara tentu saja ini bisa menambah semangat kita untuk berkontribusi dengan memanfaatkan knowledge maupun skill kita. Jadi, di Fakultas Ilmu Terapan ini, Ibu Tresna, kalau ingin izin saya share juga, kami punya tujuh program studi, di antaranya adalah Prodi Manajemen Pemasaran. Jadi, Prodi ini memang sekarang fokus bagaimana kita bisa memasarkan, apalagi kalau sekarang ini di masa pandemi, ini rasa-rasanya cocok kita memanfaatkan yang namanya digital marketing. Nah, ini adalah fokus dari Prodi Manajemen Pemasaran, yang fokusnya memang di digital marketing. Tapi, tadi poinnya, adik-adik semua, walaupun kita memanfaatkan teknologi, kita memanfaatkan knowledge, skill, jangan lupa bahwa kita ini hidup di dalam negara Indonesia. Tentu saja ini adalah fondasi buat kita, bahwa yang namanya kontribusi kita semua, kontribusi kita memanfaatkan knowledge, skill, itu harus dilandasi rasa keluarga negaraan yang kuat. Nah, itu. Jadi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ini kepada Ibu Tresna, yang hari ini sudah mengalokasikan waktunya. Monggo nanti bisa memaparkan materinya, dan tentu saja ini bisa memberi semangat, inspirasi kepada adik-adik kita, bahwa tidak henti-hentinya untuk berkontribusi, walaupun kita mungkin kontribusinya adalah dalam hal teknologi, dalam hal knowledge, dan seterusnya. Baik, kemudian tak lupa juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih ini pada rekan-rekan dosen di ProDMP ya, di bawah Bu Ati, dan juga Bu Astri, dan juga Bu Sri ya. Alhamdulillah, kegiatan ini bisa terselenggara, dan semoga kegiatan ini dimudahkan, dilancarkan, dan diridoi ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat adik-adik, nanti jangan lupa ya, untuk semangat bertanya nih. Walaupun sekarang pandemi, jangan sampai kita jadi berkecil hati dan berkecil semangat ya. Justru dengan pandemi harus kita lawan ya, tadi. Dengan semangat yang kuat, senang, happy, semoga ini bisa meningkatkan imun kita ya. Karena itu modal buat kita, selain kita makan makanan yang sehat, olahraga, dan seterusnya, itu pasti ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga acara ini bisa berjalan lancar, dan dengan ini acara kuliah umum bela negara, ini kami nyatakan dibuka. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Arfianto Fahmi, STMT, atas sambutannya. Bapak-Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan kepada para audiens untuk membuka kamera masing-masing. Mohon izin, ada sekitar empat ya. Mungkin untuk halaman pertama, satu, dua, tiga. Oke, halaman kedua. Satu, dua, tiga. Halaman ketiga. Akhir halaman keempat. Baik, sudah, Bu? Baik, terima kasih, Pak Taha. Baik. Bapak-Ibu hadirin sekalian, pengetahuan mengenai kesadaran bela negara itu penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara. Sebagai bentuk revolusi mental, sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman, guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Oleh karena itu, mari kita ikuti kuliah umum bela negara yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Kolonel Laut Tresna Kusumawati, SPD, MAP, CHRMP, dipandu oleh Ibu Dr. Astri Wulandari, SEMM, sebagai moderator. Kepada narasumber dan moderator, kami persilahkan. Ibu Sri, saya izin ya, ke sebelah ini kita ada lanjut ke Rapim. Baik, Pak. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Ibu Trisna, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, Ibu Kolonel Tresna Kusumawati. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib untuk kuliah umum pada pagi hari ini. Yang pertama adalah speaker untuk para peserta untuk dinonaktifkan dan kamera di-on-kamerakan sebagai adat menghargai narasumber pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah umum bela negara dengan tema pembinaan kewiraan dan wawasan nusantara pada masa pandemi COVID-19. Telah hadir pada hari ini narasumber perempuan hebat, Ibu Kolonel Tresna Kusumawati, SPD, MAP, CHRMP. Mohon izin untuk saya membacakan CV-nya, Ibu. Silahkan, Ibu Astri. Beliau lahir di Bandung tanggal 26 Januari 1966. Pendidikan terakhir beliau adalah lulusan S2 Administrasi Publik UHT Surabaya pada tahun 1915. Beliau mengikuti berbagai macam pendidikan militer. Di antaranya, SUS Manajemen Strategik Angkatan 13 dan profesi CHRMP MKI Corporate University Jakarta. Ada pun riwayat kepangkatannya, dari tahun 1989 menjadi led 2, 1993 led 2, 1997 pada tahun 2000 mayor, 2009 led call, dan di 2015 sampai sekarang kolonel. Baik, para peserta kuliah umum pada hari ini, untuk sesi tanya jawab, akan kami berikan waktunya setelah pemaparan materi. Baik, Ibu Tresna, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu sama mahasiswa untuk pemaparan materinya. Mangga, Ibu waktunya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan yang tadi sudah meninggalkan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian para dosen, Bu Astri selaku moderator, kami haturkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang paling utama, tentunya kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Bahwa pada sampai hari ini, kita masih diberikan kesempatan sehat, itu yang paling utama. Diberikan kesempatan bisa menikmati hidup udara yang segar. Tadi di awal video, saya lihat Universitas Telkom luar biasa. Oh tidak lupa ya, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk memulai sesuatu, biasanya kalau mengajarkan pelajaran mengenai kebangsaan, kita harus mempunyai spirit yang kuat. Nah ini karena berkaitan dengan Telkom, coba semua para mahasiswa bisa enggak. Telkom, jiwaku, Telkom, harapanku, Indonesia, kebanggaanku. Akhir-akhir hafal tidak mahasiswanya. Biasanya kalau saya sambil berdiri, lebih asik ya. Ulangi ya, para dokternya juga bisa mengikuti. Telkom, jiwaku, Telkom, harapanku, kebanggaanku. Kita bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Telkom, jiwaku, Telkom, harapanku, Indonesia, kebanggaanku. Bangga, banggaanku. Tepuk tangan semuanya. Jadi kita harus bahagia ya. Harus bahagia. Kemudian kita harus, karena dengan bahagia kita sehat. Utamanya adik-adik mahasiswa Telkom yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya merasa bersyukur dan bisa mentransfer ilmu dan pengalaman yang sudah saya lakukan selama 35 tahun bergelut di dunia kemiliteran. Jadi untuk materi ini adalah materi tentang partifiasi kita dalam bela negara. Kalau bela negara seolah-olah hanya militer ya. Hanya militer saja yang harus bela negara. Sebenarnya kalau dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45, ini seluruh warga negara wajib bela negara. Hanya memang anggaran Indonesia yang tidak mencukupi untuk memberikan suatu pendidikan awal bela negara kepada seluruh bangsa Indonesia di atas 18 tahun. Ini menutup kemungkinan untuk keterbatasan anggaran. Sehingga hanya militer dan beberapa pelajaran atau pendidikan-pendidikan yang dituangkan di dalam satu kurikulum setiap universitas. Adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama tentunya kita harus mengetahui bahwa Indonesia terdiri dari kepulauan yang sangat luas. kemudian 75 persen kita terdiri dari lautan. Di sana adalah sumber mata pencaharian Indonesia sebenarnya. Apabila kita tidak memiliki jiwa kecintaan terhadap bangsa dan negara, kecintaan dari hal yang kecil-kecil, tentunya ini akan membuat menurunnya kredibilitas bangsa kita di depan negara-negara lain. Kalau bisa kita lihat pada saat adik-adik menonton televisi bola dan lain sebagainya, itu biasanya mereka begitu dikumandangkan begitu negaranya itu memperoleh medali emas, kemudian mereka memandangkan lagu kebangsaan negaranya, bercucur air matanya, merasakan betapa bangganya dia hidup di dalam suatu negaranya. Oleh karena itu, tentunya kita harus bersyukur bahwa kita berada di negara yang sangat damai, sangat aman, sangat sejahtera, sangat kaya raya. Hanya tinggal kita menggalinya itu seperti apa, adik-adik belajarnya semangatnya seperti apa, kalian adalah masa depan negara ini, sehingga seluruh masa depan bangsa ini ada di kalian sendiri. Bagaimana bisa mencintai negara Indonesia? Bukan dengan membangga-banggakan saja, tetapi dengan belajar yang rajin, belajar, tekun, kemudian mencintai segala apa, dari hal yang kecil-kecil, patuh dan taat kepada dosen, itu adalah suatu jiwa patriot yang harus ditanamkan sejak kecil bahkan. Sekarang kalau kita lihat di Cina, adik-adik bisa lihat di Cina, itu dari kecil dia ditanamkan. Begitu loyalitas dan dedikasinya terhadap negaranya, sehingga negara itu menjadi negara yang sangat maju, luar biasa. Itu karena negaranya dan bangsanya itu sangat mencintai negaranya, sangat mencintai dan disiplin terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Yang mahasiswa tekun dan fokus kepada kuliahnya yang tentara, belajar disiplin di negaranya. Dan mereka sudah menerapkan wajib militer. Di Amerika juga demikian. Seluruh bangsa Indonesia yang usianya 18 tahun itu wajib mengikuti pendidikan militer. Jadi kalau negara kita memang anggaranya sudah ada, sekarang sudah direncanakan, ada wajib militer. Jadi ada komponen cadangan dan komponen pendukung. Itu diajarkan, semi-militer. Adik-adik bisa belajar menembak. Dan wajib sebenarnya belajar menembak, menyiapkan fisik. Ketika suatu negara kita itu akan terancam, kita semua bisa. Karena militer tidak cukup jumlah personilnya. Jadi usia 18 tahun ke atas, yang sudah dewasa, dilatih pendidikan militer untuk bela negara. Nah, pertama kali, mungkin sudah bisa terlihat ininya, apa namanya, paparannya, halaman pertama? Belum bisa. Oh, belum bisa. Sebentar. Nah, ini negara ya. Pertama, negara sebenarnya apa? Mungkin adik-adik sudah tahu lah, bisa di-download dari Google dan lain sebagainya. Apalagi mahasiswa telkom ya. Harus lebih canggih dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Karena telkom ini kalau di dalam militer termasuk obyek vital. Jadi telkom, Pertamina, kemudian PLN, itu adalah obyek vital yang dijaga oleh militer. Jangan sampai dirasuki atau dimasuki oleh infiltrasi dari negara lain. Karena ini sangat berbahaya. Telkom, kalau dimasuki oleh infiltrasi dari negara lain, bisa kacau kehidupan di dalam negara kita. Apalagi sekarang semua tergantung kepada telkom ya. Kelihatannya telkom ini sedang naik down ya. Karena semua menggunakan fasilitas online. Semua online. Jadi mungkin omsetnya telkom lebih banyak dibandingkan omset lainnya. Ini adalah aset negara yang harus dilindungi oleh negara kita, utamanya militer. Jadi kita ada beberapa pangkalan-pangkalan yang disebelahnya telkom itu tanpa diperintah kita semua instansi militer menjaga aset-aset ini dari ancaman-ancaman dari luar. Lanjut, Pak. Kemudian wilayah. Wilayah tadi sudah saya jelaskan di awal. Wilayah kita itu terdiri dari 75% adalah lautan. Sehingga memang kekayaan negara kita itu sebenarnya adalah di lautan. Hanya omsetnya penjajahan Belanda dulu memainkan kita supaya ke arah darat semuanya. Karena kalau di daratan emas satu gunung sekarang sudah mulai malah menjadi seperti kubangan ya. Seperti di Irian. Dulu itu emasnya seperti gunung. Tetapi karena sudah diambil terus semakin lama semakin habis kemudian malah sampai menjadi lubang ke bawah. Nah ini adalah kekayaan di daratan. Tetapi kalau kekayaan di lautan adik-adik bisa lihat semua ekosistem yang ada di lautan itu kalau kita jaga akan semakin semakin meningkat. Kenapa orang Jepang itu penduduknya sangat cerdas dan pintar? Karena mereka mengkonsumsi ikan sebagai sumber daya alam yang diambil dari lautannya bahkan kita mengekspor ke Jepang. Tetapi orang Indonesia tidak terlalu familiar dengan ikan tidak begitu suka kecuali penduduk-penduduk yang hidupnya di pesisir pantai saja. Mereka memang terpaksa memakan itu. Kalau kita justru malah di Jawa ini ikan asin ikan yang sudah diafetkan. Padahal ikan asin proteinnya omeganya sudah tidak ada. Hanya nikmat saja di mulut. Oleh karena itu sekarang Menteri KKP bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut itu sudah bekerjasama untuk menjaga lautan supaya tidak dicuri. Zaman dulu penjajah kita justru hasil laut kita dibawa ke negaranya. Ini luar biasa kan? Jadi kita memang selama tiga setengah abad ini dijajah supaya Indonesia itu tidak mengenal dengan tidak mengenal apa lautan tapi mengenal sumber daya alam yang ada di daratan itu akan habis. Sekarang hutan sudah semakin menipis karena semua tidak dilestarikan. Sekarang sudah mulai ditanam kembali. kalau menurut pendapat saya sekarang warga negara Indonesia sudah jauh lebih berpendidikan dan sudah lebih maju. Karena siapa lagi yang bangga terhadap Indonesia kalau bukan kita sendiri. Seperti adik-adik mahasiswa, adik-adik telekom luar biasa pendidikan yang diemban di Universitas Telekom ini sangat sangat dibutuhkan oleh negara kita di era ke depan. Bahkan di era sekarang saja sudah terasa bahwa telekom itu sangat dibutuhkan. Kami saja di angkatan laut itu untuk memberikan suatu komunikasi yang baik di lautan lepas ini harus didukung oleh telekomunikasi yang sangat canggih lewat satelit dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian tadi negara kemudian wilayah kemudian rakyat rakyat ini kita kita ibu-ibu para dosen kemudian adik-adik mahasiswa negara ini tergantung kepada bagaimana kita bagaimana adik-adik mengemban suatu kewajiban sehingga dapat dirasakan oleh negara itu sendiri. Sebenarnya tidak memberikan sesuatu kepada negara tetapi adik-adik dengan belajar tekun dan meniti karir serta berbuat yang terbaik terhadap negara ini ini akan membantu. Jadi kalau satu orang berbuat positif kemudian berapa ribu mahasiswa telkom berapa ribu mahasiswa lainnya sehingga kita sama-sama saling berpegangan tangan untuk meningkatkan kesejahteraan negara Indonesia. Kalau kita lihat founding father kita zaman dulu itu mereka itu begitu kuat ada jong japa jong ambon jong selebas dan lain sebagainya kemudian kita dipagari oleh Pancasila Pancasila ini adalah way of life jadi pandangan hidup bangsa Indonesia itu bahkan negara lain itu tidak memiliki Pancasila hanya negara Indonesia begitu agungnya Pancasila ini sehingga penerapan-penerapannya yang sekarang sedang dikembangkan lagi bahwa Pancasila itu ternyata dibutuhkan setelah ada penelitian kembali lagi kepada karya ilmiah setelah dihapuskannya pelajaran Pancasila kalau zaman saya dulu harus hafal Pancasila kemudian setiap masuk SMP SMA universitas itu ada penataran dua minggu berturut-turut kemudian ada apa namanya diskusi dan lain sebagainya sampai ulangan kemudian diterapkan di kegiatan sehari-hari nah sekarang setelah kurun waktu reformasi mungkin sekitar 10 tahun itu tidak ada pelajaran Pancasila nah kemudian sekarang akan ditingkatkan kembali akan di kembalikan lagi ada pelajaran pelajaran Pancasila dan menurut saya itu sangat baik kalau kita lihat kalau kita lihat memang saya merasakan sendiri kalau di rumah anak-anak sekarang dengan anak-anak dulu bukan kami membedakan tetapi ada perbedaan anak-anak sekarang lebih cerdas pada teknologi tetapi kurang pada emosional visionnya jadi ketika ada tamu misalnya ada tamu ini saya saya bertamu kepada kerabat itu misalnya saya mengucapkan Assalamualaikum kemudian itu hanya dilihat aja pintunya kemudian enggak masuk kalau zaman dulu kita sudah diceplah sama orang tua kalau ada tamu kalau salam dijawab kemudian tamunya disuruh duduk dulu kalau misalnya maa ibu sama bapak lagi di belakang tamunya suruh duduk dulu tawari minum dulu kemudian diberikan ini adalah pelajaran sosialisasi kemudian ada tetangga lewat bisa kalau enggak kita dijewel kalau enggak kita pahanya itu diceples apa namanya dicubit ibu ya misalnya tante selamat pagi tante mau kemana tante mau ke pasar hati-hati di jalan ya tante anak-anak sekarang tidak ada tidak ada jarang sekali yang melakukan seperti itu karena menset daripada orang tuanya pun memang menginginkan anak-anak itu cerdas lupa bahwa karakter kepribadian itu adalah kepribadian orang jawa sebenarnya mantuk kalau itu ya mantuk apa namanya apa namanya jerbesuki mawabio mikuldur mendem jeroh ya kan mikuldur mendem jeroh kemudian tepok seliro itu adalah petawah-petawah dari orang jawa orang-orang kita zaman dulu itu memang sangat membentuk karakter kepribadian kita nah ini yang dirasakan ini yang dirasakan misalnya antrian di bus di bus misalnya mungkin adik-adik mahasiswa ada juga yang naik bus ya mungkin ada yang tersinggung atau merasakan mungkin ya merasa sudah duduk duluan ya sudah duduk saja duluan ada orang yang sudah sepul sudah tua kalau dulu saya juga mengalami naik bus di Jakarta itu sekolah di ikit jadi kalau saya naik dengan ibu ibu dulu yang harus duduk kita anaknya menunggu nanti kalau ada yang kosong tapi ada ibu-ibunya tua yang lebih tua dari saya saya gak boleh duduk langsung ibunya eh kasih dulu yang lebih tua nah ini adalah hal yang kecil tetapi sangat membentuk karakter makanya kita sering sekarang lihat banyaknya ada sedikit kelas antara daerah satu dengan daerah lain itu karena memang kerukunan agama kerukunan daerahnya agak kurang apa namanya agak kurang terjaga oleh karena itu sekarang dihidupkan kembali oleh pemerintah bahwa ternyata kehidupan di dalam masyarakat kecil itu akan membentuk karakter kehidupan bangsa nanti kalau karena kita mungkin belum merasakan seperti negara-negara Iran Irak yang merasakan mereka begitu menderitanya ketika dijajah oleh negara lain ketika negaranya dibom ketika negaranya itu dihancurkan ketika adik-adiknya adik kandung kakak kandung ayah kandung ibu kandung terkapar terkapar karena ditembak penjajah ini baru kita merasakan oleh karena itu sebelum tiba datang perang kita harus menyiapkan perangkat militer utamanya kemudian masyarakat pada umumnya khususnya mahasiswa sebagai penerus bangsa ini kemudian saya lanjutkan pada materi pemerintah pemerintah yang berdaulat adalah setiap negara yang punya suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk dalam suatu wilayahnya pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang diberi menang oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang berdasarkan undang-undang nah ini kadang-kadang ada apa namanya ada suatu demo mudah-mudahan mahasiswa telekom tidak pernah demo saya yakin sudah sibuk dengan pelajaran dan ujian sehingga tidak sempat saya yakin itu karena memang saya pun dulu di IKIP tidak pernah di UNJ tidak pernah ada kegiatan demo karena sangat padat sekali nah ini sekarang ini banyak diwarnai oleh demo dan lain sebagainya sebenarnya warga negara yang baik sudah dipasilitasi melalui DPRD untuk public hearing kemudian memberikan saran yang terbaik karena semua aturan yang diberikan oleh pemerintah itu kita harus dunjung tinggi sama seperti di China kebetulan saya pernah muhibah ke China jadi di sana kalau orang China itu sudah memang di sana negaranya negara komunis di China itu warga negara tidak boleh memilih kehidupannya sendiri jadi kalau atlet itu dipilih atlet yang ini kebetulan anak saya juga atlet sekarang juga sedang ke Kruasia atlet menembak ini mereka anak saya berkomunikasi sama atlet jadi dia tidak boleh memilih kalau dia bakatnya agak tinggi kalau kita ketahui bahwa orang China itu pendek-pendek tetapi dia untuk membela negara kita ketahui bahwa China ini adalah pemenang olimpik jadi sudah mengalahkan United States jadi negara-negara Eropa Amerika yang adidaya ini sudah dikalahkan olimpiade oleh warga negara China karena mereka diatur oleh pemerintahnya dan mereka sangat manut jadi untuk seorang atlet ini kalau atlet poli harus tinggi untuk meninggikan ini ada obatnya dan dia dijamin usia 35 tahun akan mati dengan sendirinya dan mereka tahu mereka tahu akan mati dengan sendirinya pada saat usia sekian dijamin ekonominya dijamin kehidupannya sampai usia yang ditentukan dan mereka sangat tulus ikhlas melaksanakan ini kalau di Indonesia tidak sampai seperti itu ada ham kita masih ada kelonggaran nah itu adalah suatu bentuk suatu bentuk keikhlasan kepada negaranya bahwa saya berkorban untuk negaranya demi negaranya maju dan demi negaranya itu mempunyai suatu apa namanya kredibilitas tinggi di depan dunia di mata dunia mereka akan mengorbankan hal ini Indonesia tidak sampai seperti itu diminta untuk tertib menggunakan masker saja sebenarnya sudah luar biasa tetapi begitu sulitnya orang Indonesia mengatur pemerintah Indonesia untuk mengatur penggunaan masker ini nah ini adalah salah satu bentuk contoh kemudian pengakuan dari negara lain sangat diperlukan Indonesia merdeka bukan diberi oleh Jepang bukan diberi oleh Belanda tetapi negara Indonesia merdeka dengan sendirinya oleh karena itu tidak ada tidak ada kewajiban atau tidak ada loyalitas kepada negara lain jadi Indonesia hanya mengatur dirinya sendiri kalau seperti negara Australia negara Singapura ini dimerdekakan oleh Commonwealth jadi jadi dia masih ada loyalitas kepada negara lain tetapi kalau kita tidak ada jadi pure adalah merdeka dengan sendirinya merdeka oleh bangsa Indonesia sendiri atas kerukunan dan kerjasama serta gotong royong yang dilakukan oleh founding father kita atau orang-orang terdahulu sebelum kita baik selanjutnya kemudian apa yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya saya melihat perkembangan yang sudah hidup mulai mahasiswa setengah abad lebih saya berusia saya merasakan bahwa luar biasa perkembangan Indonesia perkembangan pendidikan Indonesia kita harus bangga dulu Universitas Telkom itu kecil kalau tidak salah kecil sekarang sudah besar seperti itu tadi saya lihat karena saya dulu sempat juga tes tapi karena di Bandung terlalu jauh saya harus di Jakarta ini luar biasa perkembangannya universitas negara-negara kita sudah ada double degree apakah Telkom juga ada double degree ya Ibu ya koordinasi dengan dengan universitas negeri lain sehingga ijazah dapat dua ijazah di Indonesia maupun ijazah di negara lain ini adalah suatu wujud bahwa negara kita sudah semakin maju sebenarnya negara kita ini sangat diirikan oleh negara-negara lain kenapa kekayaan alamnya yang luar biasa yang tidak bisa negara-negara lain sudah semakin menipis utamanya Singapur Singapur itu negaranya kecil kemudian seperti negara Kroasia itu membeli rumah murah satu dolar kenapa murah supaya orang-orang asing boleh memiliki rumah di sana dan tinggal di sana karena di sana kekurangan penduduk jadi setelah 15 tahun boleh tinggal di sana dan menjadi warga negara Kroasia itu boleh nah ini karena mereka kekurangan begitu begitu luar biasa negara-negara penduduk Indonesia itu jumlahnya luar biasa luasnya luar biasa sehingga tidak menutup kemungkinan beberapa infiltrasi yang menggoyahkan negara kita kita lihat bahwa ada beberapa pertengkaran adat yang dulu di beberapa daerah kelihatan rukun antara agama satu dengan yang lainnya sekarang mulai terkikis nah ini adalah sebenarnya upaya dari negara-negara lain dan perlu adik-adik mahasiswa ketahui ini adalah upaya dari negara-negara lain untuk menghancurkan negara kita karena manis sekali negara kita itu kalau negara kita melemah kemudian negara kita dijajah mereka senang karena kaya sekali Indonesia sangat kaya raya oleh karena itu kita harus berhati-hati bahwa setiap gerakan-gerakan yang memisahkan bangsa Indonesia itu adalah upaya untuk menghancurkan negara kita negara kita itu masih dipandang luar biasa oleh negara-negara lain jadi negara-negara Indonesia ini bangsanya ini cerdas-cerdas penduduknya cerdas-cerdas kalau sekolah di luar negeri itu mereka sangat salut dengan mahasiswa Indonesia karena mahasiswa Indonesia ini selain bisa hidup sederhana dia fight kemudian dia itu sangat bangga terhadap negaranya dan mereka tidak mungkin jadi mereka berani mati jadi kalau menghina negara Indonesia mereka akan melawan dengan tanpa takut mati nah ini adalah suatu contoh bahwa itulah bangsa Indonesia oleh karena itu kita tetap harus melesarkan budaya-budaya seperti ini walaupun ada beberapa oleh karena itu pemerintah memang sedikit sedikit menggali mengevaluasi dari bidang militer dari komunitas militer tentunya pengamanan secara nyata dan real di lapangan untuk para dosen-dosennya meneliti dosen pelajaran Pancasila kemudian ini juga meneliti oh ternyata diperlukan tidak hanya pintar saja mahasiswa itu tetapi juga harus punya karakter kebangsaan yang tertanam di dalam jiwanya kemudian saya lanjutkan fungsi dari pertahanan ini adalah untuk komunitas militer menegakkan suatu keadilan negara berfungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warganya yang meliputi segala aspek kehidupan ideologi politik ekonomi kemudian sosial budaya pertahanan dan keamanan kalau pertahanan keamanan mungkin itu adalah ranahnya kita perlu kita ketahui bahwa sekarang banyak ideologi ideologi yang mulai masuk ke Indonesia nah tentunya adik-adik mahasiswa harus pandai pandai dan cerdas memilih dan memilah mana ideologi yang sesuai dengan negara kita tentunya harus berpedoman pada tadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sekarang masuk kepada apa itu bela negara bela negara bukan tugasnya daripada tadi saya bilang militer saja tapi juga bela negara ini justru harus didukung oleh masyarakatnya karena militer TNI AD AR AU itu hanya 10% dari jumlah penduduk Indonesia sehingga tidak bisa meng-cover keamanan di seluruh wilayah Indonesia oleh karena itu TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Udara sekarang sedang menggiatkan ke daerah pelosok dan pesisir pantai karena di tengah rai ada beberapa pulau yang sudah diduduki sudah diduduki sudah dihidupi oleh orang-orang asing yang tidak bertanggung jawab nah ini di perbatasan-perbatasan negara Indonesia sudah ditempatkan beberapa personir untuk melindungi dari infiltrasi yang datang dari luar negeri ini juga adik-adik perlu ketahui bahwa adik-adik wajib juga melihat dan mencermati kemudian bisa memberikan saran kepada pemerintah melalui akademis yaitu melalui mungkin dalam skripsinya yang berkaitan dengan materi atau pelajaran yang diampu oleh para mahasiswa lanjut kalau kita lihat memang negara perlu dibela kalau hanya militer tadi saya sampaikan tidak cukup ya tidak cukup untuk melindungi kita hanya memiliki 150 sekian kapal perang padahal kita harus memberikan pengamanan terhadap negara ini dari wilayah kalau angkatan laut itu dari Sabang dari pesisir Sabang sampai Merauke kecuali Timur Leste jangan sampai juga negara daerah-daerah ini juga pecah kembali seperti hilangnya Timur Leste jadi kalau kita di militer sekarang menyanyi itu kalau sedang berlari-lari kita berlari menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau tapi sekarang ditambah dari Sabang sampai Merauke kecuali Timur Leste jadi Timur Leste harus disebutkan bahwa Timur Leste bukan bagian dari kita kalau kita menyampaikan dari Sabang sampai Merauke Timur Leste masuk negara kita jangan sampai ada daerah-daerah lain yang lepas nanti nyanyinya semakin panjang jadi kecuali Timur Leste kecuali Kalimantan kecuali lebih banyak jadi adik-adik yang harus bisa melindungi daerahnya masing-masing agar tidak diambil oleh negara lain boleh adik-adik ketahui bahwa Timur Leste sekarang ingin masuk lagi ke negara Indonesia nah ini kan heran tapi Indonesia punya harga diri tidak mau oh sudah keluar dari negara kita kok dulu bilangnya susah di Indonesia sekarang ingin masuk lagi Indonesia nah jangan sampai ada lagi daerah-daerah yang ingin apa namanya ikut negara lain atau berdiri sendiri karena memang pada kenyataannya di Indonesia di Timur Leste itu memang ada sumber daya minyak sumber nanya minyak tetapi sekarang sudah habis sudah habis nah itu kan berarti dia tidak punya sumber daya lainnya oleh karena itu begitu negaranya ternyata melepaskan dari negara Indonesia kita tambah miskin ya memang kan dia negara yang lebih miskin daripada Indonesia kalau di karena sudah melihat sekarang perkembangan bahwa di Papua di Merauke pun sudah dibangun jalan sudah dibangun jalan tol transportasi dan lain sebagainya luar biasa kita dari Bandung ke Jakarta nanti akan ada apa namanya kereta cepat hanya satu jam itu sudah sedang pembangunannya di atas kemudian nanti dari Jakarta Surabaya itu hanya sekitar lima jam atau tiga jam menggunakan kereta cepat luar biasa semakin lama adik-adik nanti yang akan merasakan oleh karena itu kita wajib melindungi negara kita agar aman negara kalau sudah tidak aman pasti negara itu akan miskin tetapi kalau kita negara kita aman pelan-pelan memang Indonesia tidak bisa langsung seperti negara Amerika negara Amerika itu saja saya kalau latihan dengan negara-negara Amerika itu sebenarnya sangat miskin juga dia sedang mengalami krisis krisis moneter jadi kita lebih gagah daripada mereka jadi tentara Indonesia itu kalau dilawan dengan tentara Amerika itu kalah karena mereka itu tentara elit tentara yang manja kalau tentara kita datangnya dari rakyat mereka tidak manja dalam beberapa event TNI ini menang di dalam lomba lomba nembak mereka dari Amerika itu datang ke Indonesia khusus untuk belajar bagaimana sih belajarnya orang nembak padahal makannya juga cuma itu-itu aja tidak tahu TMP ya kalau negara-negara lain kan tinggi besar tentara Indonesia tidak tahu dengan tinggi besarnya orang Amerika mereka itu kalah nah oleh karena itu ini adalah suatu kebanggaan untuk kita semua adik-adik juga kami berharap adik-adik dari komunitas intelektual itu juga harus menjaga negara kita jangan sampai negara kita itu diambil di caplok oleh negara lain dari segi apapun dari segi ekonomi segi ideologi segi politik itu adalah saat ini adalah yang terbaik memang ada kekurangan dan kelebihan itulah yang nanti adik-adik ke depan perbaiki sebagai komunitas intelektual kemudian di dalam fungsi pertahanan wajib jadi adik-adik mohon izin ibu-ibu dosen itu juga sebenarnya wajib kalau di karena memang tadi saya katakan bahwa Indonesia belum mampu membuat pendidikan karena itu biayanya sangat mahal untuk belajar menembak membutuhkan peluru untuk memasukkan masyarakat yang usia 18 tahun ke atas mulai dewasa untuk diwajib militerkan itu tidak sanggup biayanya kalau di negara Amerika saya ada teman di sana dia memang wajib militer jadi apapun karirnya apapun backgroundnya dia dimasukkan dulu 2 tahun jadi masuk wajib militer dites dulu kemudian masuk wajib militer kalau yang memenuhi persyaratan wajib masuk militer selama 2 tahun setelah 2 tahun dia kembali lagi ke masyarakat kalau ingin tetap menjadi militer mereka menjadi militer tetapi kalau ingin resign dari militer dia keluar dari militer dan kembali lagi kepada karir dia entah itu sebagai sutradara aktor kalau adik-adik tahu Arnold Swagenizer itu aktor dia mengalami itu wajib militer 2 tahun jadi sandang senjata kemudian dia push up sit up lari itu adalah pendidikan pendidikan militer dia lakukan dan mengabdi selama 2 tahun setelah 2 tahun dia resign karena memang menjadi militer itu gajinya mungkin dianggap kalau di Amerika tidak terlalu besar walaupun kalau dengan ukuran Indonesia di Amerika itu gajinya memang luar biasa besar tetapi kalau untuk aktor mungkin jauh lebih besar sehingga dia keluar jadi aktor atau profesi yang dia kehendaki selanjutnya sejarah perjuangan bangsa mengatakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia untuk mendirikan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan sebagai hadiah yang tadi sudah saya katakan bukan sebagai hadiah ya adik-adik ini adalah perjuangan para founding father kita sehingga harus kita akui mereka adalah para pejuang-pejuang yang kita sebenarnya sekarang ini menjadi militer juga sama ibu-ibu dan adik-adik menjadi militer sekarang enak karena apa tidak ada perang tapi militer kita sekarang belajar siap-siap untuk perang ketika perang saya tidak bisa bicara seperti ini seperti santai seperti ini tetapi kalau dalam lapang saya pasti sudah ada di lapangan walaupun wanita karena saya sudah tanda tangan taken kontrak mati jadi siap untuk mati berdoa supaya tidak ada perang sehingga saya pensiun nanti pensiun pun terdata saya ketika pensiun ketika memang negara dalam keadaan genting yang militer aktifnya kurang kemudian militer yang sudah pensiun itu dipanggil dipanggil lagi jadi makanya militer itu walaupun pensiunan nanti harus tetap menjaga stamina karena sudah taken kontrak sudah tanda tangan sudah tanda tangan itu pertama itu tanda tangan untuk siap mati seperti itu kira-kira adik-adik lanjut dari aspek hukum warga negara wajib jadi adik-adik juga dimasukkan ke dalam pasal 27 ayat 3 pada undang-undang 45 wajib diwajibkan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara lanjut nah apa itu bela negara sudah tadi saya sampaikan kemudian siapa yang wajib bela negara kita semua kita semua seluruh warga Indonesia yang memang syah sebagai warga Indonesia tidak terkecuali dan tanpa kecuali lanjut nah ini ilmu dasar bela negara saya dulu pernah mengajar bela negara juga di Universitas Surabaya karena saya dulu dina saya di Surabaya jadi sering diminta untuk memberikan apa namanya ospek ya semacam ospek di suatu jurusan yaitu perpajakan di Ubaya jadi saya memberikan agak semi-militer saya ajak semi-militer itu juga ada yang gak kuat aduh ternyata capek juga ya wah ini belum seberapa ini jalan kakinya larinya belum seberapa ini sebenarnya kemudian kami ajak jalan malam hari ke dalam ke dalam hutan kemudian aduh capek juga ya ibu berarti jadi tentara itu susah ya oleh karena itu kalau tidak berkenan menjadi militer jadilah militer di dalam diri sendiri yaitu disiplin kemudian patuh dan taat kepada atasan pimpinan misalnya dosen dan lain sebagainya karena para dosen dalam hal ini adik-adik mahasiswa adalah yang membimbing adalah guru yang harus dianut dipatuhi karena memang para dosen ini sedikit banyak mewarnai kehidupan dan masa depan adik-adik nanti baru terasa setelah lulus setelah lulus kemudian terasa sukses ingat oh ibu dosen ini yang cantik yang mengajarkan saya dulu saya ingat itu sehingga saya bisa sukses ada kalimat-kalimat yang sedikit pasti diingat saya pun demikian begitu saya lulus ternyata ada yang dosen saya suka mencubit pipi saya kalau saya sambil mencatat tidak memperhatikan pipi saya dicubit saya ingat itu adalah hal yang sangat berkesan bagi seorang mahasiswa kemudian ada lima unsur dalam bela negara itu adalah cinta kepada tanah air kemudian kesadaran berbangsa dan benerenggara yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara tersiak ini dan itu sudah tidak bisa sudah bisa tidak bisa ditawar-tawar lagi kemudian mereka berkorban untuk bangsa dan negara memiliki kemampuan awal bela negara nah ini mungkin yang terakhir kemampuan awal bela negara itu kalau di mahasiswa itu mungkin ada ada kelompok apa menua resimen mahasiswa kemudian ada pencinta alam ini adalah dasar-dasar kemampuan awal bela negara memang kalau kemampuan bela negara itu lebih difokuskan kepada fisik kalau kita lihat di berita-berita negara-negara yang sedang berperang itu mulai anak-anak itu sudah sandang senjata mereka karena memang tidak ada personil lagi mereka sudah kehilangan atau kehilangan banyak orang dewasa yang mati karena berperang sehingga anak-anak yang masih remaja dan masih mungkin senjata dengan orangnya dengan anaknya itu lebih lebih berat senjatanya diseret-seret tetapi yang penting dia bisa memfokuskan senjata itu untuk menembak lawannya sampai seperti ini di kita mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti ini kami sangat berharap sekali adik-adik sebenarnya sangat mudah sekali untuk bela negara itu kita belajar saja dengan rajin fokus kepada diri sendiri fokus terhadap masa depan tidak usah banyak protes karena ini sudah ada yang mengurus sudah ada yang mengatur kampus sudah ada yang mengurus daerah sudah ada yang mengurus provinsi sudah ada yang mengurus pemerintah sudah ada yang mengurus kita tinggal menjalani saja karena pada prinsipnya negara kita adalah negara Pancasila itu tadi yang serba gotong royong kerukunan makanya memang ada positif dan negatif juga kemarin ini kita meningkat COVID-19 ini setelah Pasca Lebaran Pasca Mudik ini budaya Mudik ini adalah budaya kearifan lokal memang yang tidak bisa dihindari rasanya kurang serah kalau tidak ketemu orang tua rasanya kurang enak kalau tidak bersalaman dengan tante dengan bibi dengan oma dengan opa itu terjadi sehingga dilakukan apa yang terjadi sehingga meningkat tapi tidak apa-apa ini hal ini memang tidak bisa dihindari bahkan pejabatku demikian diam-diam pulang juga mudik karena apa karena memang itu sudah merupakan budaya mungkin adik-adek mahasiswa juga merasakan pasti diajak sama mamanya udah yang penting kita jaga jarak ternyata memang di wilayah yang didatangi memang sedang pandemi sedang banyak yang terpapar sehingga membawa wabah ini sama di tempat kami juga sama seperti itu nah ini memang budaya yang sangat sulit kemudian kalau seperti di Jepang itu memang ada kebiasaan mereka itu bersih hidup bersih jadi kemana-mana itu mereka membiasakan menggunakan masker di Jepang kalau kita itu kan menggunakan masker rasanya sesek nafas tidak terbiasa kalau di Jepang sekarang memang tidak banyak yang terpapar karena memang dia keluar rumah berbicara dengan orang lain itu menggunakan masker seolah-olah itu hal yang tidak sopan atau tidak santun tetapi kalau di kita tidak terbiasa bahkan salaman pun dari kejauhan rasanya kurang sopan padahal sekarang sedang harus kita budayakan untuk menghindari covid saja mudah-mudahan wabah ini bisa lebih cepat selesai kemudian kita kembali seperti sedia kalah lanjut bentuk penyelenggaraannya adalah kita sudah militer sudah melaksanakan pendidikan pendidikan keluarga negaraan di berbagai bakti sosial jadi walaupun Indonesia atau di dalam kurikulum tidak ada kita ada bakti sosial namanya surya baskarajaya kita berlayar ke wilayah-wilayah terdalam di seluruh pelosok Indonesia untuk melaksukkan bakti sosial dimana bakti sosial salah satunya selain pengobatan juga pengetahuan tentang bela negara tentang Pancasila tentang kecintaan kepada negara kemudian pelatihan dasar militer kementerian pertahanan sedang mendidik beberapa warga negara untuk dijadikan komponen cadangan dan komponen pendukung ini mungkin pemerintah sudah mulai perhatian terhadap menangkal ancaman sehingga dilaksanakan diberikan anggaran untuk melaksanakan pendidikan kemudian di Universitas Pertahanan kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa mahasiswa untuk dididik kemudian diajari sedikit semi-militer banyak juga pendidikan-pendidikan yang boarding school di dalamnya semi-militer ini juga adalah nanti digandeng oleh militer apabila terjadi kita memang mewaspadai apabila terjadi perang kalau syukur-syukur negara ini aman tetapi kita sebagai seorang militer komunitas militer harus menjaga apabila negara aman kita bersiap untuk perang karena hadirnya nanti perang tidak diduga-duga kita sudah punya beberapa komponen-komponen cadangan yang sudah kita siapkan kemudian pengabian sebagai prajurit TNI dan Polri itu sudah tidak bisa diragukan kalau tidak cinta tidak melaksanakan sudah dipecat kalau di TNI itu hukumannya lebih berat daripada orang sipil oleh karena itu memang kita sangat takut terhadap aturan dan harus menegakkan aturan kemudian pengabdian sesuai profesi seperti yang adik-adik sekarang sedang melaksanakan pengabdiannya sesuai dengan profesi kita militer justru membutuhkan sekarang seperti cyber itu kita membutuhkan menggandeng telkom untuk bekerjasama sehingga komunikasi di lautan lepas itu dibantu oleh sistem telekomunikasi dari PT Telekom lanjut kalau di mahasiswa adanya belaan negara melalui pendidikan kewargan mohon maaf Bu Astri saya diberi waktu sampai berapa waktu nanti ada sesi tanya jawab sampai jam 10.30 ibu masih ada waktu masih ada waktu mahasiswanya ngantuk gak ya masih semangat ya anak-anak harus semangat kalau ngantuk kita push up dulu ada yang bisa push up gak sebagai wujud bagian kecil dari pendidikan bela negara itu push up ya baik kita lanjutkan sedikit aja nanti sambil tanya jawab kemudian belaan negara melalui pendidikan kewargaan negara pendidikan kewargaan negara ini memang sekarang tidak ada ya pendidikan kalau dulu ada pendidikan PMP ya pendidikan moral Pancasila kemudian pendidikan kewargaan negara nah ini memang dihapuskan karena memang begitu padatnya kurikulum yang harus dilalui dianggap ini sudah melekat tetapi dalam kurun waktu 10 tahun lebih dirasakan 20 tahun lebih dirasakan mungkin sudah ada penelitian bahwa agak sedikit bergeser karakter kepribadian warga negara Indonesia oleh karena itu sekarang sedang dibuatkan kembali masuk ke dalam negara masuk utamanya di sekolah-sekolah boarding school ini diberikan pelajaran-pelajaran bela negara seperti yang disampaikan sekarang dari telekom ada pendidikan berada negara itu memang sangat penting jadi betapa sayangnya apabila warga negara ini cerdas pandai tetapi rasa kecintaannya terhadap negara ini kurang mereka lebih condong ke negara lain jadi bekerja di negara lain kemudian cinta kepada negara lain kemudian menjadi warga negara lain nah ini juga sangat disayangkan tetapi kita akan hindari sejauh ini mungkin kita masih ada toleransi sehingga insya Allah negara kita masih dalam keadaan aman kalau ada beberapa sedikit percikan seperti di tanah Papua dan lain sebagainya memang tidak bisa tidak kita harus melaksanakan persuasi mungkin adik-adik juga membaca di koran ada beberapa konflik di Papua ini memang kita sangat merasakan bahwa tidak cukup dan ada juga korban TNI di sana sehingga memang itulah pengorbanan yang diberikan oleh militer oleh TNI dan PORLI saat ini mudah-mudahan ke depan negara kita semakin aman sejahtera damai karena suatu negara apabila aman pasti rakyat dan penduduknya itu akan sejahtera kemudian kalau diaplikasikan di dalam kampus adanya resimen mahasiswa resimen mahasiswa ini akan memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan bisa didaya gunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara mungkin di sekitar telkom apabila ada manualnya yang membutuhkan dididik secara semi-militer mungkin bisa bekerja sama sehingga bisa diberikan dasar-dasar pendidikan kemiliteran jadi kemiliteran itu bukan suatu rahasia tetapi sebenarnya seluruh warga negara itu harus memiliki bela negara bela diri jadi kalau melindungi diri sendiri dulu sebelum bisa melindungi kelompoknya kelompok kecil atau kelompok yang lebih besar lagi lanjut bela negara pengabdian sebagai prajurit TNI dan PORDI itu mempertahankan kedaulatan negara ini sudah pasti melindungi kehormatan melaksanakan operasi militer selain perang jadi militer selain juga berperang tetapi juga ada operasi militer selain perang ini adalah bakti sosial kemudian kita memberikan pemahaman pemahaman bela negara kepada sekolah-sekolah mahasiswa-mahasiswa seperti yang saya sedang lakukan ini adalah suatu upaya TNI PORDI untuk membangkitkan semangat bela negara jadi NKRI harga mati NKRI harga mati itu artinya menghimbau mengajak adik-adik untuk bersama-sama membela negara nanti kalau negara ini agak sedikit ada konflik seperti di Papua ini akan mengganggu stabilitas daerahnya sehingga tidak bisa belajar dengan tenang tidak bisa mencari nafkah dengan santai dengan aman nah ini akan mengganggu oleh karena itu kita tentunya harus menghimbau dan memberikan suatu pemahaman kepada para mahasiswa anak-anak sekolah anak-anak pelajar bahwa keamanan itu sangat penting bela negara itu penting kita harus mencintai negara kita kalau tidak mencintai kerjanya hanya protes saja nah ini juga sangat berbahaya karena akan mengganggu stabilitas kelompok lainnya kalau protesnya hanya pada diri sendiri tidak masalah tetapi kalau protesnya sudah mengajak orang lain berkelompok nah ini akan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah masing-masing baik lanjut pengabian sesuai dengan profesi tadi sudah saya jelaskan lanjut kontribusi atau berpartisipasi dalam usaha bela negara di lingkungan itu sepertinya seperti apa nah seperti kita ini dalam kondisi pandemi ternyata pemerintah tidak cukup mampu untuk meredam atau untuk menjaga masyarakatnya agar tidak keliaran agar tidak mengadakan suatu pesta pernikahan menjaga tidak melakukan perkumpulan menjauhi kerumunan ini sulit sangat sulit sekali oleh karena itu disini mungkin dalam kondisi pandemi ujung tombak yang paling berperan di dalam hal ini adalah di RT RW jadi paling kecil jadi di RT RW Pak RT dan Pak RW ini menghimbau rakyatnya tidak boleh memasukkan tamu warga lain selain warganya sendiri dan tidak boleh berkerumunan atau berkeliaran harus di dalam rumah kecuali berangkat kerja karena sekarang sudah diterapkan work from home kemudian learnings from home ini juga teach from home jadi atasnya saja yang rapi bawahnya bisa pakai duster pakai celana kolor mungkin mohon maaf ya itu sudah itu dilakukan sekarang jadi di rumah itu loh atasnya rapi tapi di bawahnya rapi karena memang kondisinya seperti itu jadi apa sih seperti apa si skumbling si skumbling juga bisa dilaksanakan di wilayah masing-masing jadi memang ujung tombaknya adalah bagian yang terkecil masyarakat pemerintah tidak mampu karena kalau masyarakatnya sendiri tidak mempunyai ketahanan terhadap ingin keluar atau menjaga wilayahnya itu tidak tidak bisa memonitor atau meninjau bahkan TNI Polri yang dikerahkan pun tidak cukup personilnya karena TNI Polri pun juga banyak yang terpapar justru lebih cenderung cepat terpapar karena memang dia berada di tol berada di kerumunan orang yang harus memisahkan mereka untuk bubar nah pada saat itu terpapar banyak juga anggota kami yang sedang terpapar saat ini kemudian ikut serta menanggulangi akibat bencana alam jadi mungkin adik-adik mahasiswa selain kuliah ada juga kalau tidak salah pengabdian kepada masyarakat ya Bu Astri ada kalau tidak salah kami dulu di Akademi Angkatan Laut mengadakan pengabdian kepada masyarakat di beberapa pulau terluar jadi disini adalah upaya daripada bela negara itu ya seperti itu karena ada juga masyarakat yang tidak mampu selain masyarakat seperti kita yang mungkin sudah mapan tetapi ada juga yang masih membutuhkan bantuan kita kemudian ikut serta mengatasi kerusuhan masal dan konflik komunal tapi ini harus dilaksanakan secara profesional ya kalau tidak profesional tidak bisa lebih baik kalau ada adik-adik mahasiswa ada hal yang seperti ini lebih baik lapor saja kepada polisi atau TNI setempat karena ini kalau tidak kalau tidak bisa tidak paham justru malah akan mengancam diri sendiri ini kemudian keamanan rakyat atau keamanan rakyat ini disebut partisipasi rakyat langsung di bidang keamanan dan ketertiban ini memang sudah ada seperti hansip itu sudah masuk ke dalam apa recordingnya militer bisa juga ini dimanfaatkan kemudian perlawanan rakyat yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung pada bidang pertahanan jadi kalau di tempat saya ini di Bandung ini ada pangan daran pangan daran ini adalah wilayah pantai selatan kewenangan saya ini ada sampai wilayah pelabuhan ratu dari pangan daran sampai pelabuhan ratu ini pantai selatan di sana banyak sekali beberapa aset sumber daya alam yang dicuri seperti baby lobster baby lobster ini di ekspor sangat mahal justru malah sekarang lebih ngetrend mencuri baby lobster dibandingkan dengan narkoba pemasukan narkoba ini lebih mereka lebih meninggalkan narkoba daripada ini apa namanya mencuri baby lobster karena keuntungannya lebih besar negara-negara lain memproklamirkan bahwa dia adalah penghasil udang galah yang berasal dari baby lobster padahal bibitnya itu diambil dari Indonesia nah ini adik-adik yang berada di pesisir pantai tentunya harus paham dan menghindari kalau ada hal-hal yang seperti ini bisa dilaporkan kepada instansi angkatan laut atau instansi militer yang berada di wilayah pesisir ini sangat lumayan ini penghasilannya pertahanan sipil atau hansip yaitu kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat yang dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan yang luar biasa beberapa saat ini negara Indonesia yang memang kulturnya terdiri dari beberapa pulau kemudian dilingkup oleh 75% lautan ini memang rawan gempa tsunami dan lain sebagainya waktu terjadi di Aceh itu hampir semua militer diberangkatkan ke Aceh berapa berapa ribu orang yang wafat karena Aceh tapi sekarang Aceh sudah kembali hidup ada beberapa kegiatan militer berserta masyarakat setempat untuk mengembalikan kegiatan aktivitas di Aceh Alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali kemudian di beberapa daerah ada yang sedang mengalami gempa ada gempa dengan skala rendah maupun gempa dengan skala tinggi nah ini mungkin kita selaku bela negara komponen masyarakat boleh berpartisipasi biasanya dengan memberikan sumbangan dengan memberikan suatu tenaga membantu kemudian saat pandemi ini saja misalnya ada tetangganya yang terkena covid dan harus isolasi tidak bisa diisolasi di rumah tapi diisolasi tidak bisa diisolasi di rumah sakit tetapi di rumah tetangga-tetangganya memberikan makan karena dia tidak bisa kemana-mana memberikan makan ini adalah suatu wujud bela negara hal yang kecil ini tidak selalu harus terjun di lapang kan tidak ada perang tetapi ini adalah pandemi ini adalah perang juga perang melawan pandemi kesabaran kita untuk tetap berada di rumah kesabaran kita untuk tidak melaksanakan pernikahan ya ambil syukur saja karena kalau sekarang lebih ringan lebih mudah karena hanya kerabat keluarga saja yang boleh hanya akad nikah kalau dulu mengundang ribuan kalau sekarang tidak boleh mengumpulkan orang nah ini diambil hikmahnya mungkin adik-adik nanti yang mau menikah kalau selama pandemi harus hanya akad saja tidak boleh mengundang orang banyak yang diambil positifnya saja mungkin uangnya uang pesta dipakai untuk beli rumah sehingga tidak usah mohon maaf tidak usah pinjam kanan-kiri untuk pesta karena kan memang kebudaya kita ya itu tadi bagaimana budaya kita lebih hemat bisa dialihkan ke yang lebih berguna lagi ini juga terjadi beberapa pemimpin daerah di sini akan mantu katanya ya sudah akad nikah saja dilaksana nanti ini uangnya kita berikan DP rumah nah alhamdulillah mungkin ini adalah berkat dari Allah jangan terlalu boros orang Indonesia ini banyak eporia banyak pesta-pesta sehingga banyak mengeluarkan budget uang kemudian lanjut nah negara kebangsaan ini adalah ide negara kebangsaan kesatuan pertama kali dimulakan oleh Profesor Supomo dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemenidikan Indonesia pada tanggal 31 Mei 45 ini adalah sejarahnya bahwa negara Indonesia itu luar biasa kita terlalu lama dijajah oleh Belanda 3,5 tahun ditambah oleh Jepang luar biasa penderitaan bangsa Indonesia atau para pendahulu kita pahlawan baik dari komunitas akademisi militer kemudian sipil pengusaha dulu itu ber pegangan tangan hanya untuk memerdekakan agar terlepas dari penjajah nah kita yang sudah merdeka sekarang tinggal mempertahankan kelihatannya mempertahankan itu lebih sulit daripada memperjuangkan banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi ke 75 tahun Indonesia merdeka ini luar biasa banyak sekali perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuannya lanjut kemudian ide negara kesatuan ini di latar belakang kenapa Indonesia ini dengan berbagai macam pulau adatnya banyak bahasanya banyak kemudian budaya kemudian latar belakang kemudian tempatnya pun bisa berjauhan Australia dengan negara Indonesia saja itu mungkin jauh lebih luas negara Indonesia oleh karena itu kenapa bisa bersatu ya itu tadi karena ada Pancasila ada yang mempersatukan kita keinginan dan ketabahan kita dalam mengaruhi masa kemerdekaan masa penjajahan dulu memungkinkan untuk bersatu bersama-sama sehingga negara kita bisa bebas dari penjajah kemudian selanjutnya untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia maka semboyan NKRI adalah harga mati nanti di akhir perkuliahan kita berikan NKRI harga mati yes karena sudah tidak ada lagi alasan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia NKRI ini adalah harus menjadi satu jangan sampai ada timur timur lainnya jangan sampai ada daerah-daerah lainnya yang terpecah dari negara Indonesia jadi nanti bukan negara kesatuan lagi jadi negara yang terpecah belah jangan sampai terjadi seperti ini khususnya kita yang berada di pulau terluar jadi TNI dan Polri sudah menempatkan berapa personilnya yang berada di pulau terluar dan pemerintah pun memberikan appreciate kalau adik-adik tahu di pulau terluar itu mungkin jangkauan komunikasinya tidak ada biasanya menggunakan satelit kalau kita menggunakan sandi menggunakan sandi untuk komunikasi karena tidak terjangkau simpati tidak bisa blank telkom itu tidak ada lampu itu kadang juga tidak ada kalau kita tahu di pulau-pulau terluar sekarang pemerintah daerah maupun militer sudah menempatkan di sana karena kalau tidak ditempatkan di sana itu nanti patok-patoknya itu mundur jadi negara-negara sebelah negara-negara tetangga itu juga walaupun mereka negara sahabat adalah negara yang juga menginginkan daerah kita jadi perbatasan itu sudah dimundurkan sehingga beberapa bisa terjadi itu beberapa puluh kilo lagi diambil oleh negara lain kemudian dipatok dengan cara dia membangun di sana nanti kalau bangunannya baru sedikit kita tegur kalau di laut itu biasanya menggunakan mengeruk pasir supaya terjadi abrasi terjadi abrasi dia akan perhitungan perhitungan dari zona integrasi dan perhitungan dari garis pantai itu akan berubah jadi nanti mundur masuklah wilayah kita ke negara lain itu secara halusnya karena itu kita memang harus menempatkan beberapa personil dan personil di sana dibantu oleh beberapa masyarakat oleh karena itu mungkin pemerintah dulu pernah transmigrasikan warganya untuk diberi tanah kemudian hidup di sana lebih baik orang Indonesia yang hidup di sana daripada orang asing ada beberapa kalau tidak salah di daerah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia itu uang mata uangnya dia lebih murah menggunakan mata uang Malaysia daripada menggunakan uang rupiah nah ini harus dihindari oleh karena itu pemerintah mendorong beberapa sembako bahan makanan melalui militer melalui pesawat militer melalui kapal Republik Indonesia untuk mendrop makanan yang dari kita kemudian di sana kondisinya harus lebih murah kalau dulu BBM itu di wilayah Papua itu sangat mahal semen itu sangat mahal akua sangat mahal sekarang tidak sudah dapat dukungan dari pemerintah harganya sama dengan di Jawa oleh karena itu sekarang sudah lebih sejahtera di Papua karena memang dulu transportnya memang mahal militer membantu transportasinya baik lewat kapal maupun lewat udara lanjut jadi untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini semboyan NKRI adalah harga mati sudah tidak bisa diganggu-gugat baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan di akhir perkuliahan ini saya ingin semua menyampaikan bahwa NKRI harga mati yes mungkin adik-adik mahasiswa bisa nanti saya pandu ya 1 2 3 NKRI harga mati yes saya ulangi ya sudah siap sudah siap semuanya siap Bu ayo anak-anak siap Bu oke 1 2 3 NKRI NKRI harga mati yes 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 terima kasih semuanya terima kasih Indonesia semakin maju didukung oleh mahasiswa yang cerdas mahasiswa telkom yang cerdas para dosen yang sabar membimbing mahasiswanya demikian yang saya sampaikan lebih dan kurang saya haturkan mohon maaf bila hitaflik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya buka sesi tanya jawab silahkan baik terima kasih Bu Tresna materinya membuat kita semakin semangat lagi benar gak nih anak-anakku ini banyak sekali Bu yang ingin bertanya di fitur chat tapi saya izinkan mahasiswa untuk bertanya langsung boleh Ibu Tresna supaya lebih bersemangat dan kena gitu ya saya panggil pertanyaan pertama itu adalah Arli Maulana dari D3 MP4301 mangga untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Tresna selamat pagi Ibu Tresna saya izin bertanya Bu aku pengen tahu apa upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan menjadi kebella negara ini jadi yang aku pahami itu dari rata-rata kebanyakan negara di Indonesia eh kebanyakan negara kebanyakan pulau di beberapa daerah menurutnya itu aturan itu ada untuk dipatuhi tapi beberapa bagian sebagian masyarakat juga menjawab dan menepatkan jawaban itu kayak gini aturan itu ada untuk dilanggar jadi aku masih perang paham jadi maksud dari bela negara dari sebagai aturan apa gitu Bu ya baik terima kasih Mas Arli upaya-upaya tentunya sudah banyak upaya-upaya militer ya khususnya untuk memberikan suatu pengertian bela negara kepada masyarakatnya yaitu dengan kalau kalau dulu mungkin adik-adik paham ya militer itu keras jadi kalau memberikan pengarahan atau perlakuan itu dikenal sangat keras tetapi sekarang pendidikan militer juga apa namanya mengalami suatu suatu mengalami suatu perubahan jadi sudah tidak lagi sudah tidak lagi terlalu keras kepada masyarakat tetapi dengan cara persuasi misalnya dengan mengatur demo kalau dulu militer itu senjata itu di depan tetapi sekarang itu lebih kepada hal yang sangat persuasi yaitu senjata di kebelakangkan kemudian apabila ingin menyampaikan itu secara persuasi misalnya demo-demo mahasiswa yang ada di Monas itu biasanya diajak oleh marinir-marinir kita itu berjoget ini adalah suatu suatu apa namanya pendidikan jadi kita punya memang ada beberapa joget itu memang diajarkan kita harus wajib punya joget poco-poco joget dari beberapa daerah itu apa namanya dilatih kita memang harus dilatih kemudian itu diajarkan ketika kita mahasiswa teman-temannya mas Arli yang ada kalau telkom nggak pernah ya mahasiswa telkom nggak pernah demo ya Alhamdulillah hebat itu mahasiswa luar biasa kalau di Jakarta kalau ada demo-demo itu militer hadir di sana sudah tidak dengan menggebu kemudian mengusir melempar dan lain sebagainya tidak mereka diajari ayo ade-ade daripada panas daripada panas ade-ade minum dulu supaya setelah minum dingin ayo kita joget disetelkanlah musik kemudian mereka joget poco-poco sehingga hatinya redang kemudian malah banyak bertanya bagaimana caranya supaya masuk tentara katanya begitu nah ini adalah suatu upaya yang diberikan oleh militer supaya lebih mengena karena memang secara ilmu psikologis kita ada ada lembaga psikologis angkatan laut itu mengkaji bahwa masyarakat sekarang udah nggak bisa dimarah-marahin gitu gitu ya jadi mahasiswa sekarang harus lebih persuasif lebih akademisi nah kita juga memang menyekolahkan jadi seperti seperti saya walaupun sudah pendidikan-pendidikan militer kalau dulu itu dirasa sudah cukup tetapi sekarang memberikan beasiswa-beasiswa saya pun walaupun usia sudah seperti ini diwajibkan untuk sekolah saya mungkin doktornya insyaallah tahun depan baru selesai ini juga mahasiswa tua karena setelah selesai pensiun saya mungkin mengabdi di univers lain nah itu adalah suatu upaya dari militer kemudian upaya lainnya yaitu kita mengadakan bakti sosial kita memberikan sosialisasi kepada murid-murid SMP SMA melalui pramuka kita ada sakabahari khusus sakabahari atau saka-saka di setiap angkatan TNI dan PORLI kemudian kita melalui babin pot mar jadi babin pot jirgantara adalah angkatan udara babinsa kalau adik-adik mungkin banyak mengenal babinsa ya babinsa di wilayahnya itu sangat dikenal oleh masyarakat itu babinsa kalau ada apa-apa pasti babinsa lebih dulu nah kita membutuhkan di wilayah-wilayah pesisir di wilayah-wilayah pesisir sekarang kita sudah tempatkan beberapa babin pot mar jadi potensi maritim jadi seperti kecelakaan laut sering terjadi para nelayan itu kadang-kadang suka bonek pokoknya kondisi laut seperti apa pokoknya ingin mencari makan nah kita hadang jangan pak kondisi di laut seperti ini nanti bapak hanyut telan ombak misalnya oh dia memberikan pengertian yang baik terhadap masyarakat kemudian membantu apabila ada kecelakaan-kecelakaan di laut nah kemudian di sela-sela masyarakat di sela-sela senggangnya militer itu membaur dengan masyarakat sambil ngobrol ngopi asik katanya ngopi asik tetapi disitu sambil memberikan suatu pengetahuan yang tidak secara formal tetapi non-formal kira-kira seperti itu mas Arli jadi kadang-kadang sekarang mahasiswa juga kebalikan akhirnya memberikan bunga kepada marinir sebagai wujud terima kasih Pak karena dari kepalanya dari panas menjadi dingin memang asik kan di tengah lapangan di monas yang sangat panas terus kita kasih minum kemudian kasih musik joget jadi lupa deh demonya ayo adik-adik kembali ke kampus kemudian kita antar kita fasilitasi itu adalah suatu wujud upaya supaya adik-adik masyarakat itu tahu bahwa keberadaan kita adalah semata-mata untuk mewujudkan negara ini agar aman tentram dan damai sehingga didapatkan kesejahteraan begitu cukup jelas Mas Arli cukup jelas Ibu terima kasih sama-sama kayaknya harus dapat nilai deh Ibu Astri iya siap iya nilainya ditambah baik pertanyaan selanjutnya Ibu Tresna mohon izin ini dari M. Randi ini kayaknya ini dia tertarik se-perihal ini Ibu pendidikan militer ya mungkin ini mahasiswa kita juga lagi pada jaman-jaman Korea gitu ya Bu ya kalau misalnya ngeliat apa opa-opanya gitu di drama Korea itu banyak sekali yang apa wajib militer apapun profesinya ya Bu ya apakah itu sebagai aktor misalnya bisnis seperti yang Ibu ceritakan tadi nah ini Muhammad Randi ingin bertanya langsung berkebaran tadi ya silahkan Muhammad Randi terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi izin bertanya Bu mengenai komponen cadangan Ibu apakah nanti tahun depan ada penerimaan komponen cadangan lagi dan kita sebagai mahasiswa apakah boleh mengikuti pelatihan dalam komponen cadangan tersebut sebagaimana kita tahu kan pelatihan komponen cadangan itu kan tiga bulan ya Bu ya nah apakah dari pihak kampus tersebut diizinkan Bu untuk mengikuti pelatihan komponen cadangan terima kasih Bu ya terima kasih Mas Randi luar biasa pertanyaannya tahun depan mungkin akan diperbanyak karena tahun ini berapa jumlahnya komponen cadangan 2 ribu ya 3 ribu ya ada beberapa kemarin kita sudah mendidik beberapa komponen cadangan ini apa namanya setiap tahun akan ditingkatkan mahasiswa boleh karena memang itu boleh siapa saja yang memang punya keyakinan dan ingin mengikuti pendidikan militer nanti di sana diajari dimasukkan ke dalam satu barak dididik di dalam satu barak dari mulai pagi sampai malam sudah diatur jadwalnya makan diberikan kemudian diajak latihan menembak mendaki kemudian beberapa berenang kemudian mountainering dan lain sebagainya 3 bulan memang Mas Randi pendidikannya nanti mungkin bisa bertanya lewat bisa dilihat website-nya TNI www.tni.mil di sana di sana banyak sekali informasi informasi dan memang kita sudah beberapa kali rapat akan ada pendidikan untuk komponen cadangan dan komponen pendukung nanti ke depan akan lebih banyak lagi karena memang negara-negara yang sudah maju itu mewajibkan seluruh warga negaranya untuk pendidikan militer ada yang senang kemudian lanjut menjadi militer ada yang memang hanya tadi saya sampaikan hanya saya sudah 2 tahun aja deh wajib militernya oh ya sudah tidak apa-apa jadi keluar tetapi paling tidak dasar kemiliterannya sudah ada dan kemudian kita masukkan ke dalam data begitu terjadi sesuatu dengan negara ini nah para apa namanya mantan-mantan wajib militer ini akan dipanggil masuk ke dalam suatu daftar kemudian dipanggil untuk membela negara ini apabila dalam keadaan perang tentunya militer tidak sanggup untuk mengatasi hal seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi tetapi memang harus siap semua negara dimanapun negaranya seperti apa negara kecil negara besar negara adidaya itu memang harus menyiapkan militer dan masyarakatnya untuk wajib militer kalau sekarang mungkin perangnya bukan perang fisik lagi tetapi tidak menutup kemungkinan perang fisik akan terjadi sekarang kan perangnya sudah melalui telekomunikasi cyber huak itu adalah perang oleh karena itu telekom masuk ke dalam satu obyek vital telekom dengan PLN ini adalah obyek vital yang harus dijaga oleh militer yang ada di sekitarnya jadi di mana jadi di mana ada telkom di mana ada kantor PLN atau PLN ini dia instansi militernya harus melindungi karena itu adalah obyek vital kalau PLNnya itu di boycott ya disusupi selesai sudah telkom pun tidak bisa jalankan oleh karena itu memang harus betul-betul dijaga termasuk obyek vital Pertamina juga adalah masuk obyek vital yang harus dirindungi oleh militer dan TNI Polri demikian Mas Randi ada yang perlu disampaikan kayaknya Mas Randi berminat ya mungkin kalau di telekom apa terikat wajib apa ikatan dinas untuk di telekom sendiri ikatan dinas itu tidak ada ibu kalau tidak ada di militer itu ada namanya perwira prajurit karir telekom ini sedang dibutuhkan nanti Mas Randi masuk melalui PPK ini mendaftar sarjananya sarjana telekom ya bu astri ini kita di D3 bu jadi lulusannya adalah diploma diploma apa namanya ahli madia gitu ya betul itu bisa itu nanti latinan 2 jadi dilantik sekolahnya 7 bulan kalau sekarang 7 bulan 3 bulan dasar militer yang sisanya adalah kejuruan nanti Mas Randi dites dulu ada di www.mil itu dibutuhkan sekarang telkom nanti masuk nanti dapat ini pakai baju seperti saya pangkatnya letan 2 keren 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 silahkan kalau untuk sarjana tidak terlalu prosedurnya tidak terlalu apa namanya persyaratannya tidak terlalu kaku karena itu sama dengan kami kecuali di akademi angkatan laut itu memang usia 18 sampai 22 tahun saja kalau untuk papeka itu um usia 20 maksimal sampai 28 kalau untuk S1 kalau untuk D3 26 berarti Mas Randi masih punya banyak kesempatan silahkan terbuka dan sekarang ini banyak dibutuhkan oleh TNT dan PORLI silahkan baik Randi sudah cukup ya pertanyaannya menjawab sangat cukup terima kasih terima kasih terima kasih juga ya Mas Randi baik pertanyaan berikutnya dari Gilbert Sinian Neipar Mangga baik Bu saya izin bertanya Bu mengenai unsur bela negara yaitu cinta tanah air pada saat ini telah masuk budaya musik barat seperti TikTok pakaian-pakaian minim film-film yang mengandung unsur kedewasaan sehingga telah ditarap sehingga sudah ditarapkan oleh generasi muda dan menyebabkan lunturnya budaya lokal budaya lokal Bu jadi menurut saya upaya bela negara yang dilakukan kepada masyarakat akan ciesia Bu bila budaya barat masih tetap bebas masuk ke masyarakat Bu jadi pertanyaan saya apakah ada solusi dari Bu mengenai masuknya budaya barat ini Bu ya baik ini memang apa namanya kemajuan teknologi ini tidak bisa kita bendung karena kita juga memang membutuhkan teknologi itu jadi ada beberapa filter yang memang harus diupayakan oleh pemerintah utamanya ke Menko Info ya untuk menghadang situs-situs yang kadang-kadang kita juga kalau buka Google atau buka YouTube tahu-tahu ada mohon maaf ada situs porno ya ini memang harus dihadang itulah tantangan tantangan kita tetapi kita tidak bisa tidak bisa menghadang teknologi yang maju memang ada kita mungkin memberikan saran kepada oleh karena itu kalau di militer pendidikan seperti di Akademi Angkatan Laut itu internet itu dibatasi jadi internet dibatasi kemudian situs-situs porno tidak bisa masuk ke dalam linknya Akademi Angkatan Laut dan Pendidikan dan kita pada saat pendidikan itu tidak boleh pegang HP sama sekali selama mungkin berbulan-bulan itu tidak boleh memegang HP ya itu tadi untuk mengosongkan pikiran-pikiran kita terhadap apa masukan-masukan daripada budaya-budaya tersebut nah kalau kalau di Indonesia ini memang masih jadi filternya itu adalah yang paling ujung tombaknya adalah orang tua jadi di rumah di rumah internet dan lain sebagainya sudah terbuka lebar tetapi orang tua memang harus tetap mengawasi kalau di sekolah adalah orang tua kemudian orang tua memberikan sarana dan perasaan untuk pendidikan tetapi juga membatasi agar sarana prasarana tersebut tidak membunuh karakter kebangsaannya kami kita lihat memang ada TikTok kemudian ada kalau TikToknya dibuat dengan budaya Bali dengan budaya parahiyangan mungkin itu luar biasa bagus hanya mungkin ide-ide ini masih belum bermunculan baru beberapa saja sehingga memang kecenderungan untuk terpengaruh oleh budaya internasional itu memang sangat memungkinkan dan memang sudah terlihat budaya-budaya internasional ini sudah masuk ke dalam negara Indonesia tetapi kita dengan cara menghadangnya adalah lewat filter pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal non-formal utamanya juga agama tapi memang sekarang anak bayi saja sudah pegang HP sudah pegang HP dan dia sudah bisa melihat situs-situs yang dilarang oleh karena itu memang kerja keras daripada TNI Polri pemerintah ini sangat luar biasa jadi sekali-sekali mungkin guru atau dosen harus memeriksa situs-situs yang apa saja yang dibuka kalau di dalam militer sudah tidak bisa jadi begitu masuk ke dalam wilayah pendidikan militer itu HP sudah di jammer jadi tidak ada bisa lagi masuk situs-situs yang seperti itu kalaupun ada dia akan dipecat kemudian dikeluarkan dari pendidikan kecuali kalau sudah menjadi anggota tetap itu silakan saja kalau ketahuan pun akan ditegur oleh pimpinannya atau kemandannya demikian mas Sianipar dari Sumatera kelihatannya ya dari Sumatera kalau gitu bikin bikin tiktok budaya Batak itu apa ya budaya Budaya Batak ini akan sangat membantu untuk penyebaran budaya internal budaya lokal menjadi budaya interlokal internasional karena memang negara lain justru malah bangga loh dengan budaya-budaya kita dengan tarian-tarian Bali tarian-tarian Parahiyangan dulu waktu saya ke Australia ke China itu orang China itu kagum karena kita menampilkan beberapa tarian dari Bali kemudian tarian dari Batak kemudian tarian dari Gendang dari Jawa Barat jadi kita tampilkan di sana mereka mau belajar orang yang asing saja senang padahal mereka negara komunis mereka kagum beraneka ragam budayanya mereka tidak punya hal-hal yang budaya-budaya lokal seperti kita itu tidak memiliki baik mungkin yang lain mungkin mahasiswa ada yang masih belum puas jawabannya berarti bu upaya yang dilakukan cuma dari filtrasi dari internet itu saja ya bu ya jadi filter itu saja hanya kalau saya kan di wilayah militer sehingga mungkin nanti akan berpengaruh terhadap lingkungan jadi mungkin lingkungan kami sedangkan untuk pemerintah kan sudah juga memberikan apabila ada situs-situs porno itu sudah di dikat oleh mento info ya jadi tidak boleh masuk tapi memang masih ada masih ada dan banyak bisa dijebol anak-anak sekarang kan lebih cerdas lebih pandai jadi bagaimana cara membuka situs-situs itu sudah sudah lebih paham tapi kalau saya perhatikan sekarang sudah mulai berkurang sudah mulai berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun lalu banyak sekali situs-situs yang langsung bermunculan nah ini mungkin karena gencarnya pemerintah lewat DPR RI untuk menekan kementerian info ini untuk meminimalis masukan-masukan budaya-budaya yang kurang kurang bisa diterima oleh bangsa Indonesia kurang bisa diterima oleh masyarakat budaya yang memang budaya itu adalah budaya barat budaya yang bebas karena sedangkan kita adalah budaya lokal budaya yang mengindahkan tradisi-tradisi yang sangat santun sehingga memang itu tidak pantas untuk ditayangkan ya demikian itu saja mungkin ada yang perlu ditambahi lagi pertanyaannya silahkan masih cukup ya mas penasaran ya kayaknya memang memang kita harus kita sendiri bagaimana ini caranya supaya budaya itu tidak bisa masuk begitu saja ke Indonesia ya budaya utamanya budaya yang tidak baik tapi kita banyak loh mendapatkan ilmu-ilmu jurnal-jurnal dari internasional itu saya banyak baca itu sangat bermanfaat juga untuk kita sehingga memang untuk menambah ilmu pengetahuan mungkin positifnya lebih banyak kita ambil saja yang positifnya sehingga yang negatif kita buang demikian Bu Astri ya baik terima kasih Ibu Tresna mohon izin ada dua pertanyaan terakhir bang kali ya bu ya dua pertanyaan sangat entusias sekali ini adik-adik kita yang pertama ini ada dari Mustafa mahasiswa dari D3 teknologi komputer Ibu cek-cek Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tresna Puntun izin Mustafa dari D3 teknologi komputer kita sebagai bagaimana kalau kita sebagai ahli teknologi Insya Allah bolehkan kita mengambil action misalkan kita menemui media yang secara jelas membuat orang berpikir sumbu pendek atau menyebarkan hoax contohnya langsung mengambil alih atau seperti itu atau menghack atau sebagainya itu saja itu saja pertanyaannya Pak Mas Mustafa ya gini apa namanya adik Mustafa ini komputer ya jadi dari terima kasih pertanyaannya ini luar biasa ini apa namanya bidang komputer ini memang sangat dibutuhkan ya di semua lini kelihatannya ini IT ini memang dibutuhkan kita saja militer ini membutuhkan beberapa tenaga IT untuk menangkal cyber yang berasal dari luar negeri jadi untuk menangkal hal-hal infiltrasi yang bisa merugikan negara kita kalau menurut saya apa yang ditemukan misalnya menemukan hoax dan sebagainya karena memang ini negara hukum sebaiknya memang melalui prosedural jadi boleh-boleh saja tapi actionnya adik Mustafa ini harus dilaporkan kepada instansi militer setempat atau polisi karena nanti apabila bergerak sendiri khawatirnya ada hukum yang memang menjerat sehingga merugikan adik Mustafa sendiri jadi kalau menurut saya bagus kalau menemukan huak-huak ini adalah huak kita langsung laporkan kepada polisi kemudian nomernya berapa kemudian linknya mana dilaporkan kemudian malah nanti adik dapat apreset yang luar biasa bahwa nah siswa ini adalah juga penakal jadi bela negara itu ya seperti ini seperti yang adik Mustafa sampaikan jadi tergugah hatinya tidak diam saja bahwa ini adalah hal yang huak tidak boleh dilakukan ini akan merugikan negara Indonesia kalau satu orang yang baca tidak apa-apa kalau ribuan ada yang baca ada ribuan yang terpengaruh terhadap huak ini sehingga saya harus mempunyai inisiasi melaporkan nah itu bisa dilaporkan tidak apa-apa bisa di polisi juga sudah ada apa namanya bagian kriminal yang sudah dibagi-bagi yaitu cyber kita juga sudah ada organisasi cyber crime jadi intelijen itu sudah tidak bisa bergerak lewat fish to fish atau bergeril tetapi sekarang sudah melalui teknologi cyber gitu demikian adik Mustafa baik terima kasih Bu ya sama-sama selamat belajar ya ya untuk pertanyaan terakhir barangkali dari Rizki Kurnia Sanding bangga selamat pagi Ibu ya selamat pagi kenalkan saya Rizki Kurnia Sandi mahasiswa marketing manajemen tahun 2019 angkatan 2019 izin bertanya ini ada terkait perdasikan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Bu disini ada poin B yang menyatakan terkait latihan dasar kemiliteran secara wajib nah terkait poin tersebut saya ingin bertanya siapakah pihak yang memang berhak untuk memberikan pelatihan kemiliteran tersebut yang secara wajib itu kemudian siapakah yang memang diharuskan untuk mendapatkan pelatihan dasar tersebut apakah memang yang memberikan pelatihan harus dari pihak militer seperti polisi dan tentara atau boleh dari pihak lain seperti guru kah atau dosen atau mungkin masyarakat lain yang memiliki pengetahuan seputar militer tapi dia berbagi informasi seperti itu dan juga terkait ini Bu saya seorang mahasiswa yang berlokasi di Kalimantan Utara yang termasuknya perbatasan Bu disini juga banyak sekali tentara-tentara di wilayah saya yang menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia saya juga sering melihat tiap harinya akan tetapi meskipun disini sangat banyak sekali tentara tidak ada dari pihak-pihak tentara yang memberikan sosialisasi atau memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang kemiliteran kepada masyarakat setempat yang mana sebenarnya kami ini membutuhkan bukan apa karena kalau dilihat-lihat kalau ada peperangan antara satu negara dengan negara yang lain pasti masyarakat yang paling pertama terkena dampaknya adalah masyarakat yang berada di lokasi perbatasan seperti itu jadi mungkin saya butuh penjelasannya terkait hal tersebut terima kasih ya terima kasih Mas Rizky ini pertanyaan yang luar biasa sekarang yang harus bisa diketahui oleh kalayak masyarakat saya apresif sekali dengan pertanyaannya Mas Rizky kenapa militer-militer yang berada di wilayahnya Mas Rizky itu tidak bisa memberikan pendidikan atau pelajaran militer secara langsung karena kalau militer itu ada yang namanya organisasi hirarki jadi apabila itu dilaksanakan berdasarkan permintaan dari daerah atau berdasarkan program militer yang ada yang sudah diprogramkan oleh militer jadi tidak bisa sembarangan semua militer karena yang ada militer-militer yang ada di tempatnya Mas Rizky itu adalah militer yang memang dia juga dididik bukan seorang pelatih karena apabila akan diadakan wajib pelatihan wajib militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2020 itu operasi militer perang kewajiban militer itu adalah dan operasi militer selain perang nah nomenklatur yang operasi militer selain perang itu yang kita gunakan tetapi harus melalui prosedur jadi nanti ada timnya tersendiri ada dilatih oleh pelatih jadi yang berada di tempatnya Mas Rizky itu bukan pelatih jadi mereka itu adalah militer yang memang ditempatkan di sana jadi mereka tidak terlalu menguasai nanti apabila ada pendidikan wajib militer yang diharuskan yang wajib melatih itu adalah militer pelatih seperti saya ini adalah pelatih memang dulu saya background saya dinas di lembaga pendidikan jadi harus diberikan orang-orang pelatih karena nanti dalam pendidikan wajib militer itu kan ada pelatihan fisik seperti berlari sit-up pus-up dan itu tidak diberikan secara spontanitas langsung harus bertingkat berlanjut dan berkesinambungan jadi pelan-pelan sit-upnya mungkin pus-upnya dilatih dari 10 dulu 10 pagi 10 siang 10 malam besoknya lagi dilatih lagi bertahap sehingga memang menghasilkan para remaja-remaja yang memang kesamaptaannya sehat kemudian latihan menembak itu harus ada pelatih menembak saya saja bisa menembak tapi tidak bisa melatih menembak karena harus ada prosedurnya kemudian latihan turun tebing latihan turun tebing itu harus ada pelatihnya ini pelatih khusus dari atas turun ke bawah hanya menggunakan tali itu kalau teorinya harus ada teori dulu kemudian harus ada latihan nah itu harus ada orang-orang profesional kemudian berenang militer berenang militer itu tidak bisa dilatih oleh sebarang orang jadi harus tenaga-tenaga profesional jadi prajurit yang ada di tempatnya Mas Rizky itu adalah prajurit-prajurit yang memang sudah dilatih untuk mengamankan tapi bukan untuk melatih jadi kita ada beberapa personil yang memang ditempatkan di tempat-tempat lembaga pelatihan nanti apabila di daerahnya Mas Rizky itu akan ada wajib militer misalnya di Koramil di Dandrim itu nanti akan didatangkan pelatih khusus yang memang dia akan melatih secara profesional karena kalau tidak asal terjun wah bisa terbentur tebing bisa nembaknya terbalik malah bukan menembak sasaran malah menembak sasaran sendiri wah bahaya ini jadi memang harus dipelatih jadi berenang pun ada ada pelatihannya sampai berlari pun supaya bisa berlari menjangkau menjangkau kilometer yang jauh itu harus ada pelatihan jadi ada pelatihan khusus menyebrang sungai bagaimana caranya supaya melawan arus itu ada tekniknya sendiri jadi ada pelatih-pelatih yang profesional nanti kita bentuk tim pelatih yang profesional seperti yang akan dilaksanakan oleh Kenhan itu ada wajib militer nanti ada beberapa personil yang sudah dites karena memang harus dites dulu karena terkait dengan fisik mungkin kalau fisiknya cacat ini mungkin tidak bisa mengikuti kan sehingga tidak diwajibkan pada wajib militer sebenarnya seluruh warga mempunyai tugas dan tanggung jawab serta punya kewajiban untuk menjadi wajib militer dan yang sudah dituangkan di dalam undang-undang demikian Mas Rizky mungkin Mas Rizky berminat wajib militer atau ikut masuk KPK ya silahkan jangan khawatir takut karena tidak fisik itu dilatih kenapa bisa karena terlatih kenapa terlatih karena bertahap latihannya tidak bisa langsung apa namanya membuat kita menjadi disiplin tertib kemudian patuh taat aturan dan menjadi badan kita sehat demikian Mas Rizky selamat belajar ya Mas Rizky dikasih tambahan nilai juga ya Bu siap Alhamdulillah Ibu pertanyaan terakhir sudah tersampaikan terima kasih atas waktunya Ibu sebenarnya kita pengen banget ya undang Ibu secara langsung supaya auranya itu kelihatan kalau misalnya kita ketemu dengan Bapak Ibu yang hadir nanti dengan berseragam wah untuk membela negaranya terlihat sekali mudah-mudahan ini Corona cepat berlalu dan Ibu berkenan hadir kembali dengan materi yang berbeda di kuliah umum berikutnya baik mungkin saya akan membacakan sedikit kesimpulan pada kuliah umum pada hari ini bela negara itu bukan tugas Bapak dan Ibu militer tapi adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang tidak hanya memiliki pintar saja tapi memiliki karakter kebangsaan dan sosial yang tinggi baik terima kasih atas waktunya Ibu Tresna sehat selalu kembali ke Ibu Sri sebagai MC terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh aplaus dan penghargaan sedikit-sedikitnya kepada Ibu Tresna yang sudah menjadi narasumber kita hari ini terima kasih banyak terima kasih juga Bu Astri yang sudah membawakan acara talkshow tadi dengan sangat baik Ibu moderator kita dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Tresna tadi dan juga tanya-jawab artinya berakhir pula rangkaian acara kita kali ini Insya Allah mudah-mudahan hari ini temanya bermanfaat sekali untuk memupuk rasa kecintaan kita sebagai warga negara Indonesia ya Bu ya ya betul betul terima kasih banyak Ibu Tresna sampai jumpa di pertemuan yang lainnya adik-adik semuanya terima kasih jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah diberikan di kolom chat ya jadi sekarang sudah dibuka link presensinya sekarang boleh melakukan presensi di situ terima kasih selamat terima kasih selamat belajar Ibu Tresna selalu semuanya semangat terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ya terima kasih terima kasih terima kasih